Intro Jadi satu huruf aja Misalkan kita baca Alim Lamin Coba gimana? Berapa banyak gerakan tangan? Sekarang rasa jauh-jauh deh baca Al-Fatihah Terlalu panjang saya nyatoinnya Bismillah aja kakak-kakak Yang simpelnya Bismillah paling sering kita baca Mereka kalau baca Bismillah gimana? Banyak banget gerakan tangannya Huruf Ba Huruf Ba tadi seperti apa? Tunjuk ya Ba Kemudian Sin dengan lima jari Mudah-mudahan terlihat semuanya Sin dengan lima jari Kemudian Mim dengan jari Klingking Kemudian Lampas Allah Alif tadi dengan jempol Kemudian Kelam Ini mudah sekali huruf Kelam itu seperti L L jadi dua kali Karena Allah L nya dua kali Terus yang H H besar itu lima jari Ditarik ke belakang Lima jari Ditarik ke belakang Jadi bisa kita bayangin Tadi saya nyatuhin Baru sampai Bismillah Belum harokatnya Belum Bismillah Nyirrohmanirrohim Pasti ada Nyirrohmanirrohimnya Itu kalau kita nyatuhin Al-Fatihah Belum tentu nanti sampai jam 1 selesai ya Masya Allah Tapi apa Mereka dengan keterbatasannya Mereka dengan ketidakmampuannya Pasti memaksimalkan Untuk membercah Al-Quran Nah jadi Saya mohon Bunda-bunda Kakak-kakak Sama sih Saya juga Kadang overthinking Banget gitu Kita udah dikasih Kenikmatan banyak Sama Allah Udah bisa melihat Alhamdulillah Udah bisa bicara Alhamdulillah Apa kita tidak sulim Mereka yang gak bisa lihat Mereka yang gak bisa bicara Pasti bersyukur Masih baca Al-Quran Sedangkan kita Udah sempurna Udah bisa melihat Bisa bicara Tapi yang kita pikirkan Hanya dunia Yang kita bebani di kepala kita Hanya di dunia Bahkan banyak Orang yang sangkir terbebani Dia gak kuat Bunuh diri Na'udzubillahimin Balik Jadi tadi Kalau kita overthink Kita kembali Kepada Allah SWT Allah itu tempatnya kita mengadu Allah itu tempat segalanya Yang bisa menyelesaikan masalah kita Ya Allah Mohon sama Allah Jadi tadi Mohon izin bunda Kakak-kakak Pertama kita Banyakin Kegiatan Kemudian yang kedua Banyakin Sholat Yang ketiga Banyakin Baca Al-Quran Kemudian kita lanjut Yang keempat Ada yang menarik juga Yaitu adalah Banyakin Doa Banyakin Doa Karena sesungguhnya kita tuh Imannya tuh kadang naik Kadang turun ya Namanya juga manusia Al-Imanu Yazidu Wayankus Iman itu terkadang naik Terkadang turun Yazidu Bit-Torat Akan naik dengan ketaatan Wayankus Bil-Maksiat Dan akan turun Dengan kemaksiatan Kalau bisa kita seimbangin Kalau lagi jauh Sama Allah Kita kembali lagi Kepada Allah Bersikir kepada Allah Bersolat kepada Nabi Muhammad Dan juga kita pakai Lisan kita Untuk berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman nih Jadi kalau kita Berbicara Kalau ada dalilnya Kan kayaknya Lebih yakin gitu Ini pesan dari Allah Buka sama-sama Surah Al-Bahura Ayat 186 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa idha sa'alaka ibadi Anni fa'inni korib Ujibu dakwatadda'i Iza da'ad Apabila hamba ku Bertanya kepada aku Pada Nabi Muhammad Tentang aku Sesungguhnya Aku itu dekat Korib Dekat Sama hamba-hambaku Maka Aku akan mengabulkan Permohonan orang-orang Yang berdoa Jadi kalau kita berdoa Sama Allah Meminta sama Allah Kun payakun Dengan cara Allah Maka Allah akan berikan Asalkan Niat kita benar Luruskan niat kita Lillahi robbil Alamin Karena kalau hanya dipikirin Itu malah nyakini diri sendiri Kalau hanya dipikirin Ya Allah Nanti kepejar gak ya ini Ya Allah Deklain banyak banget Ya Allah Cuma ngelungguh aja Ya Allah Ya Allah Tapi lupa Minta sama Allah Padahal Allah itu Maha kaya Allah itu Maha segalanya Doa sama Allah Minta Jangankan yang mungkin Yang gak mungkin Ajak kalau kata Allah Kun payakun Terjadilah Maka terjadi Mohon izin bunda Nabi Ibrahim dulu Gak akan tahu Kalau api yang akan Membakar itu Dingin Itu kan ya Kalau kita overthink Kita kebakar api Kepanasan Tapi karena apa Yakin ada Allah Yakin ada Allah Gak usah Overthinking lagi Allah akan memberikan Kita kemudahan Dengan caranya Allah Apapun itu Jadi mudah-mudahan Hati kita Pikiran kita yang mungkin Selama ini banyak Yuk sama-sama Kita kurangin Yuk sama-sama Kita sedikitin Insya Allah Masih ada durasi Masih ya Jadi mohon izin Bunda Kakak-kakak Izin cerita Kebetulan Usia saya ini kan 23 tahun Dimana saya Masih kuliah Kuliahnya lagi Semester 8 Terus Kebetulan saya Di luar kuliah Di luar kampus Ada kegiatan dakwah Kegiatan dakwahnya Itu lumayan padat Contohnya bulan Agustus ini Saya ke Makassar Sekitar 10 hari Dari Makassar Jedak ke Jakarta Langsung Balik lagi ke Medan Sumatera Utara Di sana saya Sekitar Seminggu lebih Sehari dakwahnya 3 titik Bahkan saya Berangkat jam 7 Pulang jam 11 Sedangkan Saya punya kewajiban nih Masih ada kewajiban Saya kuliah Ngerjain skripsi Ngerjain tugas-tugas kuliah Saya sampai saat ini Belum sidang Tadinya saya kepikiran Selama saya dakwah Ya Allah Ini kekejar gak ya Ya Allah Ini saya bisa gak ya Lulus tahun ini Namanya juga manusia ya Kadang kepikiran Ya Allah Kira-kira bisa gak ya Sampai target Bahkan karena Terlalu banyak pikiran Bahkan Kita bisa jadi Sampai putus asa Ya Allah Kayaknya enggak deh Kayaknya gak kekejar deh Bisa sidang Kayaknya gak bisa nih Sudah tahun ini Sudah ada Rasa ragu Di dalam diri kita Tapi Saya tetap berusaha Saya tetap berdoa Karena usaha itu Urusan manusia Kita usaha semaksimal mungkin Urusan hasil Kita serahkan kepada Allah Dan kesimpulan dari cerita saya ini Dengan overthinking saya Tapi saya barengi dengan doa Barengi dengan usaha Alhamdulillah Bunda-bunda semua Kemarin selama saya dakwah Kuliah saya dipermudah oleh kampus Dan insya Allah Abis dari sini Saya langsung ke kampus Untuk daftar sidang Alhamdulillah Jadi bunda Alhamdulillah banget ini Saya datang ke sini Wajahnya dari Allah Senyum Awalnya ceria Karena selama kemarin Seminggu Muka saya perangat Kepikiran sidang gak ya Jadwal lumayan padat Selain da'wah Saya ada kegiatan di sanggar Ngajar sanggar juga Sudah banyak polos-polosnya Kepikiran aja Tapi karena saya berusaha Semaksimal mungkin Sisanya saya selain sama Allah Saya yakin kok Allah gak akan Membebani hambanya Di luar batas kemampuannya Allah tidak akan Membebani hambanya Atau Allah tidak akan Membebani hambanya Di luar batas kemampuannya Dan Alhamdulillah Abis ini saya mau langsung Daftar sidang Dan mudah-mudahan Saya bisa wisuda tahun ini Alhamdulillah Jadi juga tadi Mas Masuk Ditanya sama bunda Usianya berapa 23 tahun Saya nanya sama kakak saya Yang dilupakan Kembali berapa 24 tahun Ternyata saya disini Paling junior Jadi Alhamdulillah Tadi kembali lagi Kalau kita lagi ada overthink Lagi banyak pikiran Sudah Jangan terlalu berharut-harut Pada pikiran kita Tapi kita jalani Kita syukurin Kita senangin Sisanya kita kembalikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi kembali lagi Kalau kita lagi overthink Ada banyak caranya Ada banyak solusinya Tapi yang kita bahas Kali ini Buat teman-teman juga Yang mungkin ikut Kajian offline Tadi kesimpulannya Kalau kita pengen Nggak overthink Lagi ada 4 4B Ini sudah saya singkat Yang pertama adalah Banyakin kegiatan Kemudian yang kedua Banyakin Solat Yang ketiga Banyakin Baca Al-Quran Yang keempat Banyakin Berdoa Mohon sama Allah Mudah-mudahan Dengan keempat hal tadi Kita semakin dekat Kepada Allah Karena Allah berfirman nih Wasayah yu'ilam Magfirotin mirratikum Karena Allah Bersegera Allah Bertobat kepadaku Memohon Ambulan kepadaku Karena Mohon izin Sekali Wafat Mati Meninggal Kita nggak ada yang tahu Waktunya kapan Kita nggak ada yang tahu Datangnya kapan Jam berapa Dimana Makanya mulai hari ini Daripada kita Overthinking Banyak pikiran Banyak yang kita rasain Banyak beban Yuk sama-sama Kita serahin ke Allah Kalau mungkin Udah diserahin ke Allah Masih nggak tenang Boleh kok Cerita sama temen yang dipercaya Cerita sama keluarga Yang penting Jangan sampai Kita overthink Terus kepikiran Dipendam sendiri Nanggung beban sendiri Ujung-ujungnya nggak kuat Malah bunuh diri Na'udhu billahi min Zalik Mudah-mudahan Tadi yang disampaikan Sudah kita simpulkan Sekali lagi Saya mohon izin Untuk menyimpulkan Agar apa yang kita Dengar hari ini Bisa sama-sama kita hafal Dan mudah-mudahan Bukan hanya dihafal saja Tapi mudah-mudahan Perlahan Bisa sama-sama Kita amalkan Empat B Agar kita tidak Overthinking Solusinya Yang pertama adalah Banyakin Kegiatan Yang kedua Banyakin Sholat Yang ketiga Banyakin Baca Al-Quran Dan yang keempat Banyakin Doa Insya Allah Dengan keempat hal tadi Hidup kita Pikiran kita Lebih dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Alhamdulillah Singkat padat Cuma mengenak Teman-teman Ada sesi Tanya jawab Mungkin sekitar Dua aja kali ya Adakah yang ingin Sharing Atau bertanya Curhat Sama Karima Masa sih Gak ada ya Karima Pasti ada lah Oke Ada satu Hadiah untuk Penanya Kalau ada Yang Nanya Kalau gak ada Oke Tuh kan Kalau dipancing Dengan Nadia Pasti baru mulai Gitu ya Oleh dari sebelah situ ya Mungkin Abis ini Satu pertanyaan lagi aja ya Sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bapak Sarima ngomong ya Bebas bunda Ustaz ada boleh Kan juga boleh Karena saya paling ingin Yuk Ya saya mau tanya nih Saya kan udah lama ya Punya Periwayat Investritis ya Karena Emang Awal Sebenarnya sebenarnya Bukan dari makanan Tapi lebih ke overthinking sih Gitu Berusaha untuk Untuk berseradiri Pasang sama Allah Jurhat juga gitu Kan ke keluarga Tapi kayak Belum menemukan Solusi yang tepat gitu Jadi Jadi ke depannya saya harus gimana Terus menyikapi Overting yang saya ini Sudah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kompulin pertanyaan Sudah berdoa Berdoa Kemudian juga Sudah cerita ya bunda ya Kepada keluarga Jadi bunda Yang perlu Kita lakukan Mungkin caranya Adalah Dua hal Ya Kalau mungkin yang disini Tadi udah dilakuin semua Ustazah Dua hal Kita tambahkan Yang pertama Yaitu adalah Bersabar Jadi kita harus sabar Dengan ketentuan yang Allah berikan Kita harus ikhlas Kita harus rido Atas apa yang telah Allah berikan kepada kita Allah takdirkan kepada kita Sebagaimana firman Allah Terkadang Yang kita cintai Yang kita ingin Yang menurut kita baik Itu belum tentu Baik menurut Allah Tapi yang Baik menurut Allah Insya Allah Itu juga baik Bagi kehidupan kita Jadi namanya juga Kita manusia Ada cobaan Ada ujian Ditambah lagi Kita operti Kuncinya tadi Kita tetap sabar Tetap ikhtiar Tetap berdoa Sama yang kedua Yang gak lupa juga Kita harus terus Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai hari ini Mohon izin Kita dikasih umur aja Udah Alhamdulillah Dikasih sehat aja Udah Alhamdulillah Dikasih nikmat Masih bisa nafas Masih bisa Kerja di tempat yang Yang lain itu Harus kita syukuri Kalau misalkan Hati kita ikhlas Hati kita rigo Kita bersyukur Maka insya Allah Semuanya akan berjalan dengan baik Tapi mungkin Mungkin ya bunda ya Masih butuh proses Butuh waktu Segala sesuatu itu Ada prosesnya Ada waktunya Kalau belum sekarang Mungkin nanti ada waktunya Jadi tadi Bersyukur Bersabar Karena pada hakikatnya Kembali lagi tadi Kesabar kita hidup ini Di dunia gak tahu Sampai kapan Maka insya Allah Dia sama-sama Kita dekatkan diri kita Kepada Allah Mungkin nih Kita belum wafat Masih Allah kasih umur Karena apalagi kita Belum cukup Untuk sampai kepada Surganya Allah Terus juga Kalau kita lagi dikasih sakit Mungkin dengan sakit kita ini Akan menggugurkan Dosa-dosa kita Jadi kuncinya dua Bersabar Dan bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Innallah Ma'asabirin Sesungguhnya Allah bersama Dengan orang-orang yang sabar Mudah-mudahan ya bunda Bisa menjawab pertanyaannya Terima kasih banyak bunda Atas pertanyaannya Yang luar biasa Alhamdulillah Mudah-mudahan menjawab ya mbak Alhamdulillah Seru banget kajian hari ini Kita dapat ilmu baru Dari Kak Rima Tadi Kak Rima juga bilang Pokoknya jangan Berikan waktu Untuk kesempatan Tadi juga Kak Rima menyingguk Bahwa hidup itu Kadang di atas Kadang di bawah Oh wajar ya Kalau kita suka pusing mbak Kadang di bawah Kadang di atas Pusing gitu Jangan overthinking makanya Alhamdulillah kita selesai Kita boleh minta Doa penutup dari Kak Rima Boleh kan? Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi selamat menikmati selamat menikmati